ini perkalian dua bentuk trigonometri satunya ganjil relatif lebih mudah ini bisa dipecah pisahkan satu bagian itu ya langsung saja disini saya pakai disini langsung berarti ini tak pecah yang sin pangkat tiganya menjadi sin x kali sin kuadrat X pos kuadrat X DX kenapa Pak yang ini nanti untuk pembagi disini jadi pakai permisalan kalau disini ada bentuk pangkat satu ini ganjil tiga tuh dipecah jadi pangkat dua dan pangkat satu bolet aja kaedah perpangkatan dulu pangkat tiga sama dengan pangkat satu kali pangkat 2an itu nah yang pangkat satu apa kalau pangkat satunya itu sin berarti yang mau substitusi adalah kosnya yang penting itu jadi yang dipisalkan mau memakai U itu berarti yang misalkan U adalah kos hati-hati kalau yang disini yang pangkat satu adalah kosnya berarti yang dimisalkan U adalah sin kenapa karena diturunkan ini kok kenapa gitu Pak karena gini nanti DU per DX itu kan turunan dari U berarti menjadi main sin x sehingga DX nya jadi apa DU per main sin x lah terbagi dengan turunannya ini jadi kalau U nya adalah kos nanti yang terbagi ini adalah sin gitu loh paham ya maka ini akan hilang pangkat satunya sin pangkat satunya tercoret oleh ini nanti paham oke Ben nggak bingung tak boleh sebuah ini gini berarti ini menjadi sin x ini tetap sin kuadrat x kos x sudah dimisalkan jadi U berarti menjadi U kuadrat DX menjadi apa apa saja DU per main sin x gitu ya kemudian ini bisa dicuret sin ketemu sin tinggal minusnya nah ini pasti dalam bentuk sin ini sudah U D U tapi ini sin pakai tadi sin x kuadrat plus cos x kuadrat sama dengan 1 ya Pak berarti sin kuadrat x sama dengan apa 1 min cos kuadrat X ya Pak karena cos nya adalah U berarti ini 1 min u kuadrat paham gak paham gak paham gak paham ya berarti menjadi minusnya taruh depan aja minus ini berarti 1 min u kuadrat kali u kuadrat D U menjadi minus ini kalikan aja dulu u kuadrat min u pangkat 4 D U ini kan gampang mengerjakan ini ini seperti kalian mengerjakan DX yang fungsinya adalah fungsi X kuadrat itu aja berarti ini menjadi minus seper 3 U pangkat 3 min ketemu min jadi plus ini seper 5 U pangkat 5 plus C jangan berhenti disini kembalikan ke bentuk ini lagi X lagi U adalah cos X berarti sama dengan min seper 3 cos pangkat 3 X plus seper 5 cos pangkat 5 X plus C ini ya jadi kalau pangkatnya 3 malah gampang karena nanti disini tinggal ingin tinggal gerakan biasa kalau ada pangkat ganjilnya betul semua atau saya ada yang kurang pas ini betul semua ya betul 12 tengah lupa belum mengembalikan ke X 10 sudah mencoba menjawab tapi salah masih 5 ada pertanyaan next ya cukup oke sekarang sini lah pak ini bukan bentuk perpangkatan pak jadi ini kalau tadi kan pangkat sin sesuatu pangkat pangkat sesuatu terus X terus pangkat sesuatu X ini bukan pangkat 3 itu koefisien X kalau ini ada cara lagi disini dan kalau kalian memperhatikan di materi atau di video penjelasan sudah ada juga kita menggunakan yang ada gak sih kayaknya sih ada kayaknya apa di oh iya yang bosa Inggris ya itu rumus SMA juga rumus dasar apa namanya rumus-rumus ini nanti masih dipakai ya jadi kalau kita punya sin A cos B menjadi setengah kali sin A min B plus sin A plus B gak ngiling-ngiling ini rasa diapal naikab ya pokoknya yang kini selisih sini jumlahan selisih maksudnya A min B jumlahan itu A plus B terus simbuk ngiling-ngiling ini naik sin cos menjadi setengah sin plus sin 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 menjadi setengah cos min cos 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 menjadi setengah cos plus cos giling-ngiling sin cos menjadi setengah sin plus sin 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 menjadi setengah cos min cos 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 menjadi setengah cos plus cos kita aplikasikan ke sini ini apa sin cos Berarti tadi menjadi apa? Setengah, setengah tak keluarkan saja karena sudah nanti boleh keluar dari integral. Setengah sin plus cos, ya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Eh, setengah sin plus sin. Setengah sin plus sin. Sin selisih dulu, berarti 3x min x plus sin lagi jumlahnya. 3x plus x. Iya enggak? Ini kan? Setengah sudah tak keluarkan, keluar dari integral. Berarti menjadi integral sin. Berapa ini? 2x plus sin 4x dx. Nah, ini gampang kalau begini. Yang depan tinggal setengah kali. Ini diintegralkan kan cos 2x kali 1 per 2, ya. Iya enggak? Berarti 1 per 2 cos 2x, yang ini setengah kali ini 1 per 4. Ini min nanti. Karena integral yang sin itu min cos, ya. Cos 4x plus c. Ini berarti 1 per 4 cos 2x minus 1 per 8 cos 4x plus c. Soalnya ini? Atau ada yang salah? Yang ini enggak minus, ya? Ini tuh. Minus dari mana? Ini ya? Oh iya, ini min juga ya? Sorry, sorry. Ini sih jadi min cos juga. Min semua. Sorry, sorry. Minus per 4 cos 2x minus 1 per 8 cos 4x plus c. Oke, betul. Sama prinsipnya, kalau benar seperti ini 12 setengah, kalau sampai 2x, tidak sampai kembali. Enggak perlu. Pasti enggak ada permisalan. Kalau salah-salah sedikit, ya kasih 10 gitu. Kalau asal dan jawabannya, tapi salah, kasih 5. Itu ya. Oke, next. Perhatikan. Nah ini, cos 6x. Fungsi trigonometri berpangkat genap, bentuk tunggal. Menggunakan aturan yang tadi. Karena ini cos, masih enggak lain tadi. Kita nanti menggunakan ini, ya. Cos 2x sama dengan cos 2x plus. Kalau cos pakai plus, ya. Plus 1 bagi 2. Tapi ini pangkat 6, Pak. Pangkat 6 kan bisa dikeluarkan. Diubah menjadi sama dengan cos 2x pangkat 3. Boleh enggak? Boleh kan? Pangkat kali pangkat jadi, dikalikan tuh. Iya enggak? Pangkat 2, pangkat 3 sama dengan pangkat 6, kan? Nah, yang cos 2x diubah jadi tadi itu. Apa? Mau 2 cos ya? Setengah karena per 2 tadi, ya. Karena ini nanti ketemu pangkat 3. Jadi hati-hati. Cos 2x, ini 2, sorry. 2 cos 2x, kalau cos itu berarti plus, ya. plus 1 per 2 pangkat 3. Betul, Kak? Ininya benar, ya? Ini enggak ada 2, ya? Cos 2x. Oh, enggak. Enggak pakai 2, Cah, ya? Sorry, enggak pakai 2. Gini aja. Gini, betul, ya? Nah, ini yang 2 nanti jadi pangkat 3 jadi 1 per 8. Tak keluarkan saja jadi integral. 1 per 8. Nah, yang ini dipangkatkan 3. Eleng-eleng, Cah. Kalau nanti pangkatnya 2, kan jadi 1, 2 satuan gitu. Ini A kuadrat, 2 AB, ini B kuadrat. Plus, plus. Kalau pangkatnya 3 jadi 1, 3, 3, 1. Namanya ini seketiga pascal. Yang ini berarti menjadi A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B. Yang ini plus 3 AB kuadrat. Yang ini plus 1 A, A-nya habis tinggal B pangkat 3. Jadi, yang A itu menurun A pangkat 3, A pangkat 2, A, A pangkat 0. Yang B-nya mulai dari ini B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Kan gitu, tuh. Prinsipnya gitu, ya? Jadi, ini menjadi ini nanti. Di sini A-nya adalah cos 2X, B-nya adalah 1. Berarti menjadi... Nanti masih punya cos pangkat 3. Cos pangkat 3. Kalian ini pakai cara ini atau? Enggak. Eh? Pakai cara ini? Ini kok ketemu cos pangkat 3 ya? Cos pangkat 3 lagi di situ-titu sih? Ya. Yang cos pangkat 3... Oh, iya enggak, Pak. Yang cos pangkat 3, situ-titu bisa. Tapi nanti yang cos pangkat 2, diubah jadi... Untuk 2 ya? Bukan untuk 2, 2 banget. Karena kalau kita nanti... Ini kalau kita pecah dulu. Ini pangkat 2, 3 kali 1. 2 dan 1. Raisal. Waduh, waduh, waduh. Bisa ya. Caranya ini. Memang harus gini ya. Cos pangkat 3, 2 X plus 3 cos kuadrat 2 X plus 3 cos pangkat 2 X plus 1 D X. Nah, ini untungnya tambah sih, untungnya. Jadi yang ini sudah bisa langsung diintegralkan, ini juga bisa langsung diintegralkan. Yang ini sama ini perlu siasat. Karena ini penjumlahan, masing-masing bisa diintegralkan sendiri-sendiri sebenarnya. Secara terpisah. Artinya ini pakai cara sendiri, tak potong aja. Untuk mengerjakan yang ini, saya kasih insert di sini aja. Kita pecah menjadi 2, yaitu integral cos pangkat 2 X sama cos pangkat 1, 2 X D X. Gitu ya. Nah, ini dimisalkan nanti yang U-nya dimisalkan adalah cos 2 X. Sehingga DU sama dengan, atau DU per DX sama dengan, turunnya mensin ya, saya. Min 2 sin, sorry. Min 2 sin 2 X. Sehingga DX-nya sama dengan apa? D X-nya sama dengan apa? D U per min 2 sin 2 X ini ya. Oke. Nah, tapi di sini nanti ya ininya ke... Sorry, sorry, salah. Salah, salah. Harusnya sin ya. Karena ini enggak bagi apa-apa nanti. Sorry, salah. Ini diubah jadi 1 min sin sih. Ini yang dimisalkan sin harusnya. Karena ini enggak bisa membagi apa-apa di sini. Ini harusnya sin 2 X ini menjadi 2 kali cos gitu ya. 2 kali cos 2 X ini menjadi DU per 2 cos 2 X. Nah, ini bisa nyurat ini. Yang ini diubah jadi sin kuadrat nanti. Berarti itu menjadi integral. Ini kan sama dengan 1 min sin kuadrat 2 X. yang ini tetap cos 2 X D X. Sorry, D X-nya diubah jadi ini. DU per 2 cos 2 X. Nah, ini kan nyurat bisa nih. Nyurat, nyurat. Nah, ini sin kan tadi sudah U kan. Berarti menjadi integral 1 min U kuadrat. Ini ada per 2 ini. Per 2 D. Oh, ini gampang. Berarti ini menjadi setengah U min. Ini pangkat 3 berarti 1 per 3 kali 1 per 2. 1 per 6 U pangkat 3 plus C. C-nya enggak perlu. Nanti C-nya ditaruh di belakang saja. Oke, ini baru yang pertama ya. Ini baru untuk jawaban pertama ini. Berarti sama dengan 1 per 8. Sing Iki menjadi ini. Apa Iki berarti? Setengah Une itu adalah sin 2 X ya. Min 1 per 6 sin pangkat 3 2 X gitu ya. Ini baru yang ini. Baru yang pertama. Plus ini. Sekarang yang ini. Ini perlu di-insert lagi ya. Kita hapus dulu aja. Nah, yang ini berarti menjadi apa, Cah? Pakai rumus yang tadi itu. Cos kuadrat jadi apa, Cah? Iki ya. Balik ke sini lagi ya. Berarti cos kuadrat 2 X itu menjadi cos 4 berarti sekarang. Karena ini 2. Kalau X menjadi 2 X, kalau 2 X menjadi 4 X plus 1 per 2. Ini dalam kurung kali 3, karena ini ada 3-nya. Berarti kita sama saja mengintegralkan ini. Berarti menjadi berapa ini? 3 per 2 ya. 3 per 2 integralnya cos jadi apa? Sin 4 dikali 1 per 4. 3 per 2 kali 1 per 4 berarti 3 per 8 sin pangkat 4 X. 1, 1 kali 3 per 2, 1 diintegralkan jadi X. Nah, yang ini diintegralkan menjadi plus 3 kali 1 per 2. 3 per 2 sin 2 X. Yang ini diintegralkan menjadi plus X plus C. Nah, ini sampai sini boleh. Atau kalau ini mau mbok jabar ke, maksudnya. Sepernya mbok kalikan juga nggak apa-apa. Berarti 1 per 16 sin 2 X. Min 1 per 4, 8 sin pangkat 3 2 X. Plus 3 per 6 sin 4 X plus 3 per 16 X plus 3 per 16 sin 2 X plus 1 per 8 X plus C. Harus ada caranya loh ya. Nggak entuk nganggu. Aplikasi loh ya. Langsung ketemu, langsung jawabannya. Nggak entuk loh ya. Kasih 5 aja kalau langsung jawabannya. Harus ada cara-caranya gini maksudnya. Permisalannya harus bagaimana. Ini kalau benar 12,5. Kalau salah atau ada jawabannya kasih 5. Atau kalau sudah mendekati benar tapi nggak sempurna kasih 10. Pertanyaan ini? Sudah ya? Jadi tadi gini, Cah. Yang ini itu integralnya ini. Integral yang pertama. Yang ini integralnya ini. Terus 3 per 2 sin 2 X itu integralnya ini. X itu integralnya 1. Jadi yang ini mengintegalkannya pakai cara ini tadi. Terus yang ini dapat ini pakai cara ini tadi. Itu ya? Oke. Terakhir. Cos pangkat 5. Untungnya ganjil ini. Karena ganjil bisa dipecah, dikurangi 1. Jadi cos X kali cos pangkat 4. X DX ini. Nah kalau ini cos X, nanti permisalannya pakai U sama dengan sin X. Berarti DU per DX sama dengan cos X karena turunannya. Sehingga DX-nya itu adalah DU per cos X. Nah ini berarti nanti yang cos pangkat 4 perlu diubah ke bentuk sin. Karena permisalannya U sama dengan sin. Padahal cos pangkat 4 itu adalah kwadrat yang dikwadratkan. Sehingga cos 2 X yang dikwadratkan. Padahal cos pangkat 2 X adalah 1 min sin kwadrat X kwadrat. Sin-nya sudah jadi U. Berarti ini sama dengan 1 min U kwadrat yang dikwadratkan. Sehingga ini menjadi integral. Ini cos pangkat 4 jadi ini. 1 min U kwadrat dikwadratkan. DX menjadi ini. DU. Cos-nya tak hilangin sekalian ya. Ini cos ketemu ini tadi. DX-nya kan DU per cos X. Diculat boleh? Cos ketemu cos atau ini bingung ini WAE. Mau enggak betul bang bingung. Cos-nya ben tetap se-IWAE. Ini DU per cos X. Ini coret-coret. Sehingga ini dijabar kesek so langsung. Berarti menjadi integral 1 min 2 U kwadrat ya. Plus U pangkat 4. DU. Ini tergantungkan masing-masing. Jadi U min 2 per 3 U pangkat 3. Plus 1 per 5 U pangkat 5. Ini ada batasnya. Tapi karena batasnya untuk X. Kembalikan ke X lagi. U adalah sin X min 2 per 3 sin pangkat 3X. Plus 1 per 5 sin pangkat 5X. Batasnya adalah untuk P per 2. 0 sampai P per 2. Masukkan nilainya. Dimasukkan nilai P per 2. Sin P per 2 1 ya. 1 min 2 per 3 sin 1 tetap 2 per 3. Plus 1 per 5 sin 1 tetap 1. Pangkat 5, 1. Dikurangi semua sin 0, 0 kan? Berarti 1 ditambah 1 per 5 dikurangi 2 per 3. Jadikan dalam per 15. Jadi 15 min 5 kali 2, 10 min plus 3 per 15. Jadi ini berarti. 8 per 15. Nah ini ya. Harus ada caranya loh ya. Harus ada caranya lengkap. Jawabannya 12,5. Kalau kurang sempurna tapi sudah mendekati benar 10. Salah. Asal ada jawabannya kasih 5. Ada pertanyaan? Selamat menikmati.